Punya tema cerita yang unik, beberapa drama Korea ini bertema tentang kutukan loh guys. Drama Korea Fantasi kerap kali menyajikan beragam judul drama dengan tema beragam. Salah satu yang populer adalah tema kutukan. Selain penuh cerita fantasi, drama Korea dengan tema kutukan kerap disajikan dengan beragam gedret dari romantis hingga horat. Ini dia beberapa rekomendasi drama Korea Fantasi yang punya tema cerita tentang kutukan. 1. A Good Day To Be A Dog Dibintangi oleh Chan Woo dan Park Woo Young, drakor adaptasi webtoon ini baru tayang pada Oktober 2023 kemarin. Drakor fantasi romantis adaptasi webtoon ini mengikuti kehidupan seorang perempuan muda bernama Han Hena. Ia mengitap kutukan penyakit aneh yang membuatnya berubah menjadi anjing saat ia berciuman. Salah satu penawarnya ada pada pria bernama Jisawan, yang takut pada anjing. 2. My Demon Dijadwalkan tayang di Netflix pada 24 November 2023, drakor ini dibintangi oleh Kim Yoo Jung dan Song Kang. Dodohi memiliki keperibadian arogan, berkepala dingin, dan tidak percaya pada siapapun termasuk cinta. Jung Wooan adalah iblis yang dikutuk menjadi manusia. Dia memenang rentah manusia dan dia telah berkeliaran di dunia ini selama 200 tahun. Dia terlibat dengan Dodohi dan entah bagaimana tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Dia kemudian mengadakan pernikahan kontrak dengannya untuk menjaga kepunahannya sendiri. 3. Goblin Merupakan drakor legendaris yang tak miliki kisah cinta segitiga di dalam ceritanya. Drakor ini menampilkan kisah makhluk legendaris dalam legenda Korea yang telah dikutuk untuk hidup beratus tahun bersama dengan malaikat mencabut nyawa. Kedua makhluk tersebut tak disangka malah jatuh cinta dengan manusia biasa, yang membuat keadaan makin rumit. Tapi kisah cinta yang manis tentu bisa disaksikan saat menonton drakor ini. 4. My roommate is a Gumiho Dibintangi oleh Jang Kyung dan Lee Heri, drama dari tahun 2021 ini menceritakan tentang seorang mahasiswi yang terpaksa harus tinggal bersama dengan Gumiho. Ia dikutuk menjadi manusia setengah siluman terubah yang menjadi legenda dalam dongeng Korea. Drama ini memiliki total 16 episode, yang semua episodenya bisa ditonton dengan lengkap di Netflix. 5. Bulgasal Immortal Souls Dikutuk sejak lahir untuk hidup abadi, seorang pria harus terikat dalam sebuah hubungan hidup, mati dan reinkarnasi dengan seorang wanita. Drama Korea ini dibintangi oleh Lee Jin-woo dan juga Van Nara. Bulgasal sendiri punya total 16 episode yang ditayangkan di Netflix. Bagi penggemat drakor yang penuh cerita legenda dan horor, drakor ini wajib ditonton. 6. Hotel Deluna Jang Manwal adalah pemilik Hotel Deluna, yang merupakan hotel tempat arwah beristirat sebelum dikirim ke alam bakat. Jang Manwal dikutuk dan terperangkap di hotel ini untuk menebus kesalahan yang dulu pernah ia buat beribu tahun lalu. Ia kemudian bertemu dengan Kuchansung, manusia biasa yang bisa membantunya untuk bisa terlepas dari perangkap di hotel ini. Mereka berdua kemudian bekerjasama mengelola hotel yang penuh dengan arwah dan hantu. Nah itulah beberapa pilihan drama Korea Fantasi yang bertema kutukan. Jangan lupa tonton semua ya guys, see you next video, bye bye.